Dampak COVID-19 memang sangat dirasakan di berbagai lini perekonomian masyarakat. Banyak usaha yang mati suri, bahkan ada beberapa di antaranya yang menutup usahanya karena menurunnya daya beli masyarakat. Namun belakangan ini, berbagai usaha kuliner dan UMKM mulai bangkit kembali dan banyak bermunculan tempat-tempat usaha baru, seolah hatinya kedai kopi. Di Klaten, Jawa Tengah, salah satu tempat ngopi yang menjadi favorit anak muda yaitu Sebelas Coffee yang berada di Jalan Merbabu, Klaten. Pengelola kedai kopi ini mengatakan masa pandemi tidak harus berdiam diri tanpa usaha, namun harus celi melihat peluang apa yang bisa dikembangkan untuk terus bangkit, seolah hatinya dengan membuka usaha berjualan kopi. Kejenuhan anak muda karena kegiatan yang monoton dan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi peluang yang menarik guna membuka usaha gerai kopi sekaligus menyediakan tempat nongkrong yang nyaman. Setidaknya sudah ada enam gerai yang dibuka, mulai dari kota Yogyakarta, Klaten, Bandung, dan juga berencana membuka di Jakarta. Kebiasaan masyarakat sekarang beberapa sudah mulai cari tempat nongkrong, jadi walaupun masa pandemi juga selama jam yang masih bebas, mereka juga masih cari tempat nongkrong. Jadi, kesempatan bagus untuk mulai membuka di Klaten bersama dengan partner saya. Penikmat kopi yang datang di sini ternyata tidak hanya merupakan warga Klaten saja. Selain harga yang terjangkau, cita rasa kopi lokal masih menjadi menu andalan yang paling banyak disukai. Dan yang pasti, setiap ruang usaha kuliner seperti kedai kopi, tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan ketat untuk pencegahan COVID-19. Tadi pesen apa, Mbak? Saya tadi pesen kopi Nira, signaturnya sini. Nah, gimana rasa buatan ini, kopi sini? Enak, buat saya yang suka, ya penyuka kopi, tapi yang gak terangkau, menurut saya pas lah. Dari Klaten, Cua Tengah, Hari Yadi, Cukce TV